Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada pertemuan ketiga ini saya akan melanjutkan materi tentang konsep luka dalam hal ini tentang Wunde Brideman Konsep mempersiapkan dasar luka untuk meningkatkan re-epitilisasi pada luka kronis telah diterapkan pada manajemen luka selama lebih dari satu dekade Empat langkah umum yang harus diikuti untuk mempersiapkan yang lebih baik terdapat dalam akronim TIME atau DIME TIME kemarin kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya DIME dengan TIME itu sebenarnya sama D disini adalah D Brideman kalau T adalah Tisu Manajemen di mana Tisu Manajemen dilakukan dengan D Brideman I adalah Inflammation atau Infection Management M Monster Control E Environment and Epitalization Assessment Nah, pada pembahasan kali ini kita akan lebih difokuskan lagi pada T Tisu Manajemen atau pada D Brideman Tujuan utama D Brideman adalah untuk menghilangkan semua jaringan yang rusak dari dasar luka untuk meningkatkan penyembuhan luka D Brideman juga digunakan untuk menghilangkan biofilm biobarden bersama dengan sel-sel tua dan disarankan untuk dilakukan pada setiap kali kita merawat luka Secara umum indikasi D Brideman adalah pengangkatan jaringan yang rusak seperti halnya jaringan nekrotik slav, biobarden, biofilm, dan sel apoptosis D Brideman diakui sebagai komponen utama manajemen luka untuk mempersiapkan dasar luka untuk re-epitalisasi Jaringan devitalisasi secara umum dan jaringan nekrotik khususnya berfungsi sebagai sumber nutrisi bagi bakteri Jaringan yang mengalami devitalisasi juga bertindak sebagai penghalang fisik untuk re-epitalisasi mencegah senyawa topikal yang diterapkan untuk melakukan kontak langsung dengan dasar luka untuk memberikan sifat menguntungkan mereka Jaringan nekrotik juga mencegah terjadinya angiogenesis atau pembentukan pembuluh darah baru pembentukan jaringan granulasi pelapisan epidermis dan pembentukan matrik ekstraseluler normal Akhirnya keberadaan jaringan nekrotik dapat mencegah dokter untuk membuat penilaian yang akurat tentang tingkat dan keparahan luka bahkan menutupi kemungkinan infeksi yang mendasarinya Indikasi debridement dengan pembedahan adalah sebagai berikut untuk menghilangkan sumber sepsis terutama jaringan nekrotik untuk menghilangkan infeksi lokal dalam hal ini untuk mengurangi beban bakteri untuk mengurangi kemungkinan resistensi dari pengobatan antibiotik dan untuk mendapatkan kultur yang akurat yang ketiga untuk kultur jaringan diambil setelah debridement dari jaringan yang tertinggal untuk mengevaluasi infeksi persisten dan persyaratan untuk perawatan antibiotik sistemik yang keempat indikasi dari debridement adalah untuk stimulasi bantalan luka supaya mendukung penyembuhan luka dan yang terakhir mempersiapkan campur kulit atau skin graft kontra indikasi debridement secara umum dapat diterapkan pada eskar kering dan utuh tanpa bukti klinis adanya infeksi seperti pada ulkus tekan yang tidak stabil dengan eskar yang utuh di sakrum atau di bokong atau tumit kontrak indikasi lain berkaitan dengan masing-masing metode debridement tertentu jenis-jenis debridement ada otolitik debridement biological debridement enzymatic debridement surgical debridement with sub-instrument dan mechanical debridement mari kita lihat satu persatu dari jenis-jenis debridement tersebut yang pertama adalah otolitik debridement ini adalah jenis debridement yang paling konservatif debridement ini adalah proses alami di mana sel sel phagocytik endogen dan enzim proteolitik memecah jaringan nekrotik otolitik debridement adalah proses yang sangat selektif di mana hanya jaringan nekrotik yang akan terpengaruh dalam debridement tersebut debridement ini diindikasikan untuk luka yang tidak terinfeksi ini juga dapat dikunakan sebagai terapi tambahan pada luka yang terinfeksi debridement otolitik dapat dikunakan dengan teknik debridement yang lain seperti debridement mekanik dalam kasus luka yang terinfeksi pada debridement ini membutuhkan lingkungan yang lembab dan sistem kekebalan fungsional penggunaan pembalut tahan air atau monster retentive dressing bisa meningkatkannya jenis debridement menginduksi pelunakan jaringan nekrotik dan akhirnya terpisah dari luka efektivitas jenis debridement ini diamanatkan oleh jumlah jaringan yang dihabisi untuk dihilangkan serta ukuran luka yang sebenarnya debridement otolitik akan memakan waktu beberapa hari jika penurunan signifikan dalam jaringan nekrotik tidak terlihat dalam satu atau dua hari maka metode debridement yang berbeda harus dipertimbangkan yang berikutnya adalah Biological Debridement Biological Debridement juga dikenal sebagai terapi larva yaitu menggunakan larva steril spesies Lucilia sericata dari lalat botol hijau ini adalah cara debridement yang efektif khususnya untuk luka besar di mana diperlukan pengangkatan jaringan nekrotik tanpa rasa sakit mekanisme aksi ini terdiri dari pelepasan enzim proteolitik yang mengandung sekresi dan ekskresi yang melarutkan jaringan nekrotik dari dasar luka mekanisme lain yang berkontribusi pada debris demen biologi yaitu adanya bakteriosidal sebagai larva yang mencerna dan mencerna bakteri kemudian menghambat pertumbuhan bakteri dengan memproduksi pelepasan amonia ke dasar luka yang meningkatkan pH luka sehingga kerusakan biofilm yang ada di dasar luka dan menghambat pertumbuhan biofilm baru selain itu jaringan nekrotik juga sebagai makanan daripada larva tersebut biologi debris demen dengan maggot atau larva dapat langsung diaplikasikan ke dasar luka dapat dibiarkan bebas atau ditutup hasil penelitian menunjukkan perbandingan antara pemberian maggot yang bebas dan ditutup dibandingkan dengan penggunaan autolitik hidrogel ternyata menunjukkan bahwa pemberian maggot pada dasar luka dengan terbuka atau bebas memberikan hasil menebalkan luka setidaknya dua kali lebih cepat daripada yang lainnya hasil penelitian menunjukkan debris demen dapat berhasil 14 hari untuk debris demen maggot yang bebas atau terbuka dan 28 hari untuk penggunaan maggot yang tertutup serta 72 hari untuk debris demen autolitik dengan hidrogel dan demikian dapat disimpulkan bahwa pemberian maggot debris demen yang terbuka atau dibiarkan bebas pada dasar luka ini lebih efektif dari yang lainnya kontraindikasi untuk debris demen biologis adalah pada luka abdomen yang berdekatan dengan rongga intraperitoneal pioderma gangrenosum pada pasien dengan terapi imunosupresi dan luka di dekat daerah yang terkena atritis septic yang berikutnya adalah enzimatik debris demen debris demen ini adalah metode selektif untuk debris demen jaringan nekrotik menggunakan enzim proteolitik exogen kolagenase yaitu untuk mendegradasi bakteri kolostridium kolagenase mencerna kolagen dalam jaringan nekrotik yang memungkinkannya untuk terlepas debris demen enzimatik adalah metode debris demen yang paling lambat dibandingkan dengan metode yang lainnya pembalut kolagenase dan kelembaban pada pembalut dapat bekerjasama secara sinergis untuk meningkatkan debris demen debris demen enzimatik ini tidak direkomendasikan untuk proses lanjutan atau pada pasien dengan sensitivitas yang diketahui terhadap bahan-bahan produk kontraindikasi relatif dari debris demen enzimatik adalah penggunaannya pada luka yang sangat terinfeksi lebih lanjut kolagenase tidak boleh digunakan bersamaan dengan produk berbasis perak atau dengan dakin solution yaitu larutan encer natrium hipoklorid dan bahan penstabilainya yang secara tradisional digunakan sebagai antiseptik misal untuk membersihkan luka untuk mencegah infeksi debris demen yang berikutnya adalah surgical debris demen with sub instrument debris demen ini adalah jenis debris demen dimana jaringan yang rusak seperti mengelupas nekrotik atau eskar dengan adanya infeksi yang mendasarinya dihilangkan menggunakan instrumen yang tajam seperti pisau bedah atau gunting atau kurat atau yang lainnya tindakan ini dapat dilakukan di tempat tidur di kantor atau pusat perawatan luka atau di ruang operasi hal ini tergantung pada kecukupan anestesi dan kemampuan untuk mengendalikan komplikasi peri operatif seperti perdarahan seorang profesional yang memberikan layanan kesehatan pada perawatan luka harus rampil dan terlatih serta berkualitas dan berlisensi untuk memberikan perawatan bedah debris demen dengan menggunakan instrumen tajam dapat dikombinasikan dengan semua metode debris demen lainnya selama periode peri operatif kerugian dari debris demen ini termasuk efek samping dari debris demen ini misalnya adalah adanya perdarahan dan kemungkinan komplikasi umum dari anestesi kontraindikasi untuk debris demen ini harus mempertimbangkan stratifikasi risiko bedah pada pasien debris demen bedah dengan menggunakan benda tajam dikontraindikasikan juga pada pasien dengan ekskar utuh dan tidak ada bukti klinis bahwa ekskar tersebut terinfeksi ekskar utuh ini berfungsi sebagai penutup biologis untuk cacat kulit yang mendasarinya ini biasanya terlihat pada cedera akibat tekanan yang tidak stabil disakrum atau bopong atau tumit dengan ekskar utuh atau ekskarnya kering selanjutnya mechanical debris demen debris demen mekanis adalah jenis debris demen non-selektif yang berarti bahwa debris demen akan menghilangkan jaringan dan puing-puing yang dihancurkan serta jaringan yang layak ini biasanya dilakukan dengan menggunakan kekuatan mekanik misalnya dari basah ke kering pembilasan atau irigasi luka debris demen ini diindikasikan untuk luka akut dan kronis dengan jumlah jaringan nekrotik yang sedang hingga besar terlepas dari adanya infeksi aktif kontraindikasi debris demen mekanikal meliputi tergantung pada modalitas debris demen mekanik yang digunakan keberadaan jaringan granulasi dalam jumlah yang lebih tinggi daripada jaringan yang rusak ketidakmampuan untuk mengontrol rasa sakit pasien dengan perfusi yang buruk dan ekskar yang utuh tanpa bukti klinis kasar dari infeksi yang mendasarinya komplikasi tergantung pada jenis debris demen yang dipilih komplikasi berkisar dari iritasi lokal hingga perdarahan mayor debris demen bedah dan debris demen mekanis akan memiliki risiko lebih tinggi untuk perdarahan bersama dengan nyeri peri prosedural debris demen bedah yang dilakukan di ruang operasi harus memperhitungkan morbiditas dan mortalitas akibat anestesi yang digunakan sebuah studi yang dilakukan oleh Jesse Sisman et al telah menunjukkan bahwa angka kematian operatif menjadi 2% dengan angka kematian jangka panjang dan setinggi 68% setelah debris demen dari sekian banyak jenis debris demen mari kita lihat signifikansi klinisnya signifikansi klinis debris demen luka dan ulpus dengan jaringan nekrotik terlepas dari status infeksi tidak dapat dilebih-lebihkan dan tidak boleh diremehkan debris demen untuk sebagian besar luka dianggap sebagai standar dalam pendekatan manajemen luka ini memberikan manfaat penghapusan atau menghilangkan jaringan nekrotik dan bakteri dan sel-sel tua serta aktivitas merangsang faktor pertumbuhan surgical debris demen atau debris demen pembedahan telah ditunjukkan untuk mengatur waktu yang lebih tepat dari fase re-epitalisasi luka dengan memberikan trauma awal yang terlihat pada fase hemostasis penyembuhan luka angiogenesis juga telah terbukti distimulasi oleh debris demen bedah ini tentu saja tidak semua bentuk debris demen akan memiliki dampak yang sama pada luka atau borok karena cara tindakannya berbeda namun debris demen bedah atau surgical debris demen dengan benda tajam atau debris demen non-bedah merupakan hal mendasar untuk re-epitalisasi luka konsep kritis yang harus diperhatikan dalam debris demen adalah adanya ex-car kering seperti pada ulkus tekan atau ulcer pressure yang tidak stabil tanpa tanda-tanda infeksi yang jelas dimana debris demen tidak selalu diindikasikan karena ex-car kering akan bertindak sebagai penutup model debris demen harus disesuaikan dengan presentasi luka tertentu dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti kormobiditas pilihan resiko rendah lainnya dan kenyamanan serta keinginan pasiennya demikianlah pembahasan terkait dengan Wundebri demen semoga anda bisa memahami penjelasan saya bila anda belum jelas atau ada pertanyaan silahkan gunakan forum diskusi yang ada pada pokok bahasan materi ini semoga bermanfaat wabila hitam hikmah hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati